Halo assalamualaikum hari ini aku mau bikin tahu walik nah ini tuh enak banget buat cemilan atau buat ide jualannya nah ini aku udah siapin bahannya ada tahu coklat terus ada tepung terigu tepung tapioca ada satu butir telur nah yang pertama kita akan potong-potong dulu tahunya seperti ini sebenarnya ini ada dua bentuk ya bentuk yang pertama itu kotak nah ini pas lagi adanya yang persegi panjang kayak gini enggak papa tapi masih bisa dipakai ya Nah ini kita potong jadi dua nah setelah itu kita balik seperti ini ya kita balik seperti ini nah ini agak sobek kayak kayak gini enggak papa nanti masih bisa dipakai ya kita balik lagi seperti ini ya sampai selesai terus kita siapkan ya 8 sendok tepung terigu dan tepung tapiopak dicampurkan terus nanti ditambahin ada bawang putih terus lada bubuk sama ada roiko dan garam Nah untuk bawang putihnya bisa kalian pakai yang bubuk atau mau yang kalian blender sendiri dua butir ya Nah terus ini kita aduk dulu bahannya sampai merata dikasih air secukupnya ya jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental ya nah ini untuk roikonya disesuaikan aja dikasih satu saset tapi kalau misalkan kurang nanti bisa ditambahin sedikit ya Nah ini jangan lupa kita potong daun bawang tapi kalau ada yang nggak suka daun bawang nggak papa boleh disekip ya nanti kita campurkan ke tepungnya terus kita masukin ke tahu yang udah kita balik terus tinggal kita goreng gimana gampang banget kan cara bikin tahu waliknya yuk dicoba resepnya gampang simple dan mudah sekali nah ini kita mau masukin dulu bawang daunnya terus dikasih air secukupnya ya telurnya jangan lupa pakai satu aja ya jangan lupa diaduknya sampai benar-benar merata dan tadi waktu kita ngebalik tahunya itu kan ada yang dalamnya isinya itu ya yang putih-putih itu bisa kita masukin juga ke adonan sini soalnya sayang banget ya kalau misalkan mau dibuang nah ini kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata ini tuh enak banget pas nanti udah jadi ya terus ini juga bisa dijual buat teman-teman yang suka jualan atau bingung mau jualan apa yang enak dan kriuk-kriuk plus ada pedes-pedesnya buat anak-anak juga bisa ini nantikan ada sambalnya kita akan bikin nanti sambalnya itu sambal kecap ya Nah ini aku ambil tahunya satu ini yang enggak alus ini adonannya ini tahu ya tahu yang putih-putih itu yang tadi itu aku masukin ya Nah seperti ini bentuknya tenang aja nanti kalau ini melewat-melewat pasti goreng itu akan jadi cantik banget ya ini kita masukin satu persatu terus kita goreng jangan lupa dipanaskan minyaknya ya ini dimasukin secukupnya aja terus sambil menggoreng kita akan siapkan sambalnya biar enggak terlalu lama nah jangan lupa nanti dibalik-balik ya dan sebelum tadi dimasukin kalian wajib tes rasa kurang gurih atau kurang asin bisa ditambahin sedikit ini kita goreng sampai warnanya golden brown ya kecoklatan dan nanti hasilnya pasti akan renyah banget apalagi masih anget-anget gitu langsung dicocol ke sambalnya kita tunggu dulu nanti baru dibalik ya teman-teman nah ini warnanya udah cakep banget kurang lebih warnanya seperti ini nanti tinggal kita angkat dan kita goreng semuanya ya satu persatu kita goreng nah ini kita angkat dulu kita tiriskan sembari kita goreng adonannya sampai selesai ini aku mau siapkan untuk bahan sambalnya ya ada dua cabai dan dua bawang merah karena ini aku nggak mau bikin banyak-banyak takutnya nanti mubazir ya ininya untuk makan berdua aja nah seperti ini kita potongin terus kita masukin ke tempatnya ya terus kita langsung tambahin kecap secukupnya terus jangan lupa kita aduk-aduk ya supaya cabainya ini pedesnya nanti meratap jadi pas kita cocok mantep banget ini dan ini bener-bener enak karena pertama kali aku bikin tahu walik ini anti gagal nah seperti ini jadinya teman-teman untuk tahu waliknya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati